Intro Cegah kelas terbaru COVID-19 PTPS wajib ikut rapi tes Mitra Radio Kota Santri usai dilantik sepkan lalu Sebanyak 2.163 pengawas tempat pemungutan suara PTPS mengikuti rapi tes Hal tersebut sebagai langkah dalam mencegah terjadinya kelas terbaru COVID-19 di Pilkada 2020 Rapi tes diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawas Luka Pembuatan Pekalongan Dari Selasa 24 November 2020 hingga Rabu 25 November 2020 di RSUDKJ Koordinator Divisi OSDM Bawas Luka Pembuatan Pekalongan Anies Kurlia menjelaskan Semua PTPS di Kabupaten Pekalongan wajib untuk mengikuti rapi tes Untuk menjaga kelas terbaru penyebaran COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Pekalongan Dikatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020 ini Dilaksanakan dalam situasi yang sulit Karena situasi dalam masa pandemi COVID-19 Namun pengawasan harus terus berjalan Agar terwujud pemilu yang berkualitas dan dipercaya Untuk itu peran dan tugas pengawas TPS sangat penting Dan menentukan terhadap kualitas proses pengumutan suara Dan penghitungan suara pada Pilkada 2020 Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Bawas Luka berharap mereka para PTPS harus bisa menjaga integritas Profesionalisme dalam melaksanakan tugas Serta juga meminta kepada mereka Agar memperhatikan kondisi tubuh mereka Sehingga ketika akan bertugas nanti Harapannya tidak ada yang reaktif Nah, sembuhan juga untuk warga seperti apa, terus untuk para petugas juga seperti apa. Ini karena keempatan saat ini sudah merah, untuk para petugas kami sampai di tingkat desa ini harus tetap berhati, menjaga peraturan kesehatan, ketika melakukan pengawasan atau tidak, selalu mengelakkan wasker dan api diletak yang sudah kami fasilitasi untuk menjaga dan kesehatan dan tidak. Sampai ada pas terbaru di belakangnya. Disinggung kemungkinan adanya PTPS yang hasil rapi tesnya reaktif, Anies menjelaskan pihaknya akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang agar melakukan tindakan lebih lanjut dan menunggu hasil selanjutnya. Beftaudin, Tadi RKS FM, Pekalongan.